selamat menikmati pagi menjelang siang kelas 7 A dan 7B bagaimana kabarnya pada hari ini? kabarnya bagaimana? baik sehat ya? masih semangat ya? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga cepat bergabung kemarin hari Rabu iya hari Rabu ya jamnya ibu ya dek kemarin kita sudah mempelajari teks diskripsi nah teks diskripsi strukturnya coba kita tanya-tanya dulu ibu berikan pertanyaan coba yang masih ingat ini siapa kira-kira struktur dari teks diskripsi ada yang masih ingat strukturnya? struktur dari teks diskripsi ada yang masih ingat? identifikasi deskripsi bagian simpulan iya kuinza ya ini ya kuinza ya kuinza ya 7A atau 7B jik? mbak kuinza selam 7A atau 7B? 7A 7A nah itu struktur teks tanggapan diskripsi atau teks diskripsi kemudian identifikasi gambaran umum diskripsi bagian kemudian simpulan nah menelaat penggunaan bahasa pada teks diskripsi nah di LKS kalian itu kan hanya dari A sampai I benar ya dari A sampai I coba dibuka LKSnya halaman 7 dibuka LKSnya halaman 7 ya di buba ini itu tarangkan ya ya ini 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 coba di poin C kalau yang A ini sudah paham ya penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan paham ya misal cantik-cantik yang seperti apa indah-indah yang seperti apa itu yang cara untuk mengkonkretkan nah contohnya perincian ya ibuku orang yang sangat baik itu tadi kalimat kalau ini dirincikan atau dikonkretkan baiknya yang seperti apa nah dia berusaha menolong semua orang dia ramah tutur katanya lembut nah itu contohnya baik nah baik ini bisa dirincikan lagi atau dikonkretkan lagi begitu ya misal kucingku sangat lucu nah kata lucu ini bisa dikonkretkan lucunya yang bagaimana misal kucingku lucu dia sering apa deh misal lucunya itu yang bagaimana sering bermain di bawah meja sering bermain dengan tali nah sering apa kegiatan kucingnya ini sehingga menurut kalian itu lucu selanjutnya ada penggunaan kata yang menggunakan serapan panca indah jadi nanti seolah-olah yang mendengar itu yang membaca atau mendengar ini ya itu bisa seolah-olah merasakan mendengar ataupun melihat nah pantai panjang dengan pasir putih berarti itu ada indra apa deh yang digunakan disitu penglihatan penglihatan deburan ombak pantai terdengar berirama berarti indra apa yang digunakan pendengaran pendengaran kemudian udara sangat terasa segar berarti apa deh indra perasa iya terasa karena merasakan air jernih dengan buih-buih kecil berarti indra bumbu suaranya suaranya kurang kencang bu kurang kencang ya air jernih dengan buih-buih kecil berarti indra apa yang digunakan indra indra apa penglihatan penglihatan maaf nge-lag bu bu suaranya 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 gak kedengeran Bukit Hijau menjadi latar pantai bu bu indra apa di penglihatan 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 nah penggunaan sinonim ya di Oke, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, contohnya ya, sinonim. Kata indah. Indah, ini sinonimnya apa, Dek, kira-kira? Bunga itu sangat indah. Let's close. Nah, itu kan kata umum kalau yang indah ya. Ini bisa dijadikan kata khusus atau kata yang lebih spesifik di sesuaikan dengan objeknya yang akan kalian deskripsikan. Bu, suaranya kecil. Suaranya kurang besar. Ya, Bu, nggak kedengeran. Iya. Nah, kata umum. Nah, di sini kan ada sinonim nih. Penggunaan bahasa. Suaranya kayak penggunaan. Ada teks deskripsi. Nah, kalau ada kata umum, ada kata khususnya. Nah, biasanya ada kata indah. Nah, pemandangan, pemandangan sangat indah. Ada kata indah. Nah, itu kan indah, itu kan bisa dikonkretkan lagi. Atau lebih dispesifikan lagi. Ya, bisa lebih spesifik lagi. Misal dengan kata-kata khusus. Nah, contohnya. Contohnya. Elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis. Nah, jadi kata indah, itu kan kata yang umum. Pemandangan gunung sangat indah. Nah, indahnya ini indah yang bagaimana? Oh, mungkin pemandangan gunungnya ini sangat menakjubkan. Jadi, membuat orang itu takjub. Nah, itu bisa saja ya menggunakan kata menakjubkan. Nah, orang sampai takjub, berarti kan pemandangannya indah. Paham ya, dek? Paham. Paham? Paham. Paham. Ya, jadi kata umumnya itu indah, bisa dispesifikan lagi. Atau dengan menggunakan kata khusus. Atau dikonkretkan. Nah, kemudian, melihat. Contoh ya, kata melihat. Nah, melihat itu kan tidak hanya sekedar melihat. Tapi kan ada beberapa kata yang bisa lebih spesifik. Nah, bisa menonton, misal sinonimnya ya, melihat. Kemudian, menyaksikan, memandang, mengamati, memerhatikan. Nah, itu contohnya kata umum yang melihat. Nah, itu tadi. Contoh. Misal, ada kata makan. Nah, kalau kata makan disesuaikan dengan teks deskripsi kalian. Misal, objeknya itu tadi adalah kucing. Kan bisa saja menggunakan kata memangsa. Kucing memangsa tikus tadi malam. Contohnya ya. Jadi, sinonimnya ini bisa disesuaikan dengan konteksnya. Atau dengan objek apa yang kalian deskripsikan. Nah, itu tadi. Sinonim. Kemudian, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Nah, ada namanya kata depan. Ada namanya awalan. Kata depan dan awalan itu berbeda. Ya. Nah. Kalau kata depan itu biasanya penulisannya itu di pisah. Misal, kata depannya ya. Di pasar, di sawah, di rumah, di toko. Nah, antara di dengan tempat ini tadi itu di pisah. Karena itu merupakan kata depan. Di beli. Ini kan di spasi. Antara di dan beli. Beli ini merupakan kota ataupun pulau. Jadi penulisannya harus kapital. Ya. Di rumah. Nah, di spasi. Ada spasinya. Ada jaraknya. Atau di pisah. Kemudian rumah. Nah, itu penulisan kata depan. Nah, pada teks deskripsi itu kan banyak sekali tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata ataupun tempat yang kalian deskripsikan. Nah, kata depan. Kata depan di sini itu berfungsi. Nah, pada telah bahasanya. Nah, ini berfungsi. Misal, pantai Parang Tritis berada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Di provinsi. Nah, itu kan penulisannya di pisah. Di pantai. Nah, di spasi pantai. Nah, itu cara penulisan kata depan yang benar. Kemudian penggunaan kata khusus. Nah, kata khusus di sini itu seperti halnya sinonim itu tadi. Misal, ada kata keren. Nah, keren itu keren itu yang bagaimana? Keren. Keren, kata keren itu kan bisa saja kata umumnya itu adalah menarik. Begitu ya. Nah, kata khususnya itu tadi keren. Indah. Nah, itu kata umum. Kata khususnya bunga itu sangat elo. Nah, objeknya bunga. Yang dideskripsikan misal bunga anggrek sangat elo. Nah, elo di sini kata elo itu adalah kata khusus. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. 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 Nah, selanjutnya. Penggunaan kata dengan kata dasar KTSP. Nah, ini ibu jelaskan kata dasar ya. Kata dasar KTSP. Baik. Penulisan kata yang berawalan me, yang dirangkai dengan kata KTSP, ini fonemnya, fonem KTSP ini luluh. Setelah diberi awalan me. Misalnya. Kata pengaruh. Ya, kata pengaruh. Awalannya berarti kan huruf P. Nah, huruf KTSP berarti kan hurufnya P. Ya, Dek. Pengaruh. Mendapat ibuannya me. Menjadi apa? Mengaruh. Mengaruh. Mempengaruhi atau memengaruhi. Mempengaruhi. 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 Mengaruhi. Mengpengaruhi. Ibuan me ini kan bisa me Kata pengaruh P ini luluh Jadi tidak mempengaruhi Tapi yang benar adalah Memengaruhi Jadi P-nya luluh Kalau di LKSmu ini kan tidak ada penjelasannya Benar tidak? Benar Bu Di LKSmu ada Penjelasannya tidak? Tidak Tidak Nah oleh karena itu Yang penting Yang sudah Ibu jelaskan Bisa dicatat Penggunaan kata dengan kata dasar KPTS atau KTSP disini ya Itu luluh Bila mendapat imbuhan me Contohnya Kata pengaruh Nah kata pengaruh ini kan P Awalnya P ya Mendapat imbuhan me Jadinya itu adalah Memengaruhi Itu yang benar P-nya luluh Yang salah Mempengaruhi Mempengaruhi itu salah Karena Karena P-nya luluh Paham? 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 Paham ya? Contoh lagi Paham? Kata dasar pesona Pesona Kalau mendapat imbuhan me Jadinya apa adik? Ada yang bisa? Mempengaruhi 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 Karena P-nya luluh Selanjutnya KTSP Yang Contoh ya Ini yang luluh Mengarantina Nah Ada kata karantina Tidak mengkarantina Tapi K-nya luluh Menjadi Mengarantina Nah itu contohnya KTSP yang luluh Sekarang Ada fonem KTSP Yang tidak luluh Jika Diberi awalan me Diikuti oleh Kata dasar Yang diawali Dengan Konsonan Rangkap Konsonan Huruf konsonan Tau D Contohnya Apa deh K-k K-m-n-p-g-r-n-p Iya Huruf kan ada Huruf konsonan Ada huruf Vokal Kalau huruf Vokal Itu kan Ada lima Itu tadi huruf vokal Kalau huruf konsonan itu kan banyak ya Selain huruf itu Huruf ada 26 berarti yang 21 huruf ini adalah huruf konsonan KTSP atau KPTS Kalau di LKSmu ini itu ada yang tidak luluh Jika bertemu awalanmu Kenapa kok tidak luluh? Karena kata dasar ini diawali dengan huruf konsonan rangkap Diingat-ingat, dicatat KPTS tidak luluh Jika imbuhan me bertemu konsonan rangkap Contohnya Klaster Misal ya Ada kata prakarsa P dan R Ini berarti Konsonan Berarti Tetap memprakarsai Atau memprakarsai Kalau itu diumbui Akhiran I Jadi Ini tidak luluh P-nya tidak luluh Dia tetap Karena apa? Ada huruf konsonannya rangkap Paham? Paham Kata kriminal K dan R Ini berarti rangkap ya dek Konsonannya K disini itu tidak luluh Mengkriminalkan Mengkriminalisasi Kalau diberi imbuhan me Ini tidak luluh Karena apa? Konsonannya Rangkap Klasifikasi Klasifikasi Ada K Ada L Berarti konsonannya Rangkap Nah konsonan rangkap ini Kalau bertemu imbuhan me Ini luluh apa tidak? Tidak Tidak Paham ya? Berarti Mem Apa? Mengklasifikasi Contohnya K dan L Nah Fornem KTSP Tidak Luluh Setelah Awalan Mel Diikuti Kata dasar Berimbuhan Yang Berawalan Dengan K PTS S Nah Ada kata dasar Taruh Berarti kan kata dasarnya taruh T ya Nah Kata dasar taruh Ini Kalau diimbui Awalan me Kemudian ada imbuhannya lagi Yang berawalan Ini berarti Menjadi Mempertaruhkan Jadi tidak Luluh Ya Karena ada imbuhannya Ada pernya itu Memperluas Nah itu Contohnya Nah itu tadi Awalan KTSP Ya Kata dasar KTSP Ada pertanyaan? Tidak Tidak Paham ya? Tidak Paham Nah Selanjutnya Di Poin G Poin G Penggunaan Kata Depan Di Dan Huruf Kapital Penggunaan Kata Depan Di Kata Depan Itu tadi Kata yang Misal Imbuan di Tapi itu Di Spasi Dan huruf Kapital Contoh misal Di Bali Itu kan Kata depan Jadi bukan Awalan Kalau awalan Itu Di Rangkai Bedanya Kata depan Dan awalan Nah Kalau kata depan Itu penulisannya Dipisah Sedangkan Awalan Itu penulisannya Di Rangkai Kalau kata depan Contohnya Di Bali Di Pantai Di Pasar Nah Kalau yang awalan D-nya ini Di Rangkai Atau Disambung Dimakan Diminum Disapu Lantai Disapu Ines Nah Disapu Ini penulisannya Disambungkan Di Rangkai Benar ya Ya Berarti Kalau disapu Ini Awalan Atau Kata depan Awalan Apa Dik Awalan Awalan Benar Jadi Kalau Awalan Itu Di Sama-sama Dia Misal Imbuannya Tapi Kalau Dia Sebagai Awalan Itu Di Sambung Tapi Kalau Sebagai Kata Depan Itu Dip Sah Paham 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 Selanjutnya Selanjutnya ada pertanyaan awalan dan kata depan tidak paham ya di kalau sebagai awalan berarti di rangkap disambung ya disambung dirangkai di kalau sebagai kata depan berarti di dipisah selanjutnya mendaftar kata berimajinasi nah kata berimajinasi ini sama halnya dengan majas ya ada kalimat yang berimajinasi ini biasanya kat kalimatnya ini menggunakan majas contohnya angin laut mengelus wajah angin laut mengelus wajah nah ini kan kalimat yang berimajinasi seolah-olah angin laut ini mengelus wajah berarti kira-kira majas apa ini yang digunakan ada yang tahu tidak angin laut mengelus wajah angin laut kok bisa mengelus wajah nah ini adalah kalimat berimajinasi atau majas nah majas yang digunakan dalam kalimat ini adalah majas personifikasi yaitu majas atau gaya bahasa yang seolah-olah benda mati melakukan hal seperti manusia mengelus nah mengelus itu kan yang bisa kan manusia ya mengelus wajah nah disini ombak itu seolah-olah mengelus wajah nah itu kalimat berimajinasi mengelus wajah Hai 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 kok cuma 20 orang bagaimana dek kok cuma 20 orang iya selanjutnya penggunaan pilihan kata yang bervariasi pilihan katanya ini bervariasi disesuaikan dengan objek yang kalian deskripsikan begitu ya kan ada kata umum ada kata khusus nah itu kan disesuaikan dengan objeknya ada yang mau ditanyakan selanjutnya nah itu tadi kan penggunaan bahasa pada teks deskripsi selanjutnya di halaman 8 coba LKS kalian dibuka menyajikan teks deskripsi secara lisan dan tertulis nah disini kan ada penggunaan konjungsi di dalam teks deskripsi konjungsi coba ibu mau tanya pengertian konjungsi atau istilah konjungsi ini apa yang bisa siapa kata sambung kata penghubung kata sambung kata hubung jadi diingat ingat istilah konjungsi ini sampai kalian nanti kelas 3 kalian SMA itu masih ada terus konjungsi nah konjungsi ini ini adalah kata hubung atau kata sambung diingat ingat ya nah ada berbagai macam konjungsi nah macam-macamnya akan kita pelajari yang pertama adalah konjungsi koordinatif nah ini menghubungkan dua atau lebih unsur nah unsur kalimat biasanya bisa unsur biasanya disini kalau kalimat ya ada kata dan nah ini kan bisa satu kalimat bisa lebih dari satu kalimat begitu ya misal dalam satu kalimat Adi dan Ahmad belajar bersama nah ini kan masih dalam satu kalimat nah ini konjungsi koordinatif ada kata dan nah ini bisa masuk ke dalam kalimat majemuk ya kalimat majemuk setara contohnya itu menggunakan kata hubung dan serta atau tetapi melainkan padahal dan yang terakhir sedangkan coba digarisbawahi ya kata-kata itu tadi digarisbawahi itu itu adalah kata hubung atau konjungsi koordinatif jadi dia menghubungkan ya kalimat yang sama pentingnya atau setara nah biasanya ini kalimat majemuk setara selanjutnya selanjutnya konjungsi korelatif nah ini menghubungkan dua atau lebih unsur nah ini tidak termasuk kalimat ya yang memiliki status sintaksis yang sama membentuk frasa atau kalimat kalimat yang dibentuk agak rumit dan bervariasi kadang setara kadang bertingkat atau bisa juga kalimat dengan dua subjek satu predikat nah contoh baik maupun tidak hanya tetapi juga bukan hanya melainkan juga demikian sehingga sedemikian rupa nah jadi di sini itu konjungsi korelatif ini menghubungkan dua atau lebih unsur nah ini tidak termasuk kalimat yang memiliki status yang sama contohnya baik riski maupun cantik itu kan berarti ada perbanding ngangnya begitu ya tidak hanya cantik tetapi juga baik hati contohnya begitu itu kan berarti ada dua hal menghubungkan dua selanjutnya konjungsi subordinatif nah ini menghubungkan dua atau lebih klausa yang tidak memiliki status sintaksis yang sama konjungsi membentuk anak kalimat jika digabungkan dengan induk kalimat akan membentuk kalimat majemuk bertingkap nah ada konjungsi subordinatif waktu contohnya sejak kemudian ada syarat jika pengandaian andaikan tujuan agar konsesif biarpun perbandingan ibarat nah contohnya ibarat langit dan bumi nah bisa diteruskan kalimatnya kemudian ada konjungsi subordinatif sebab karena misal Rafqa terlambat datang sekolah karena sepedanya bocor bahan sepedanya bocor nah contohnya begitu ya kemudian hasil contoh kalimatnya Nurhotim anak yang rajin sehingga nilai rapotnya bagus atau memuaskan nah ada konjungsi subordinatif nah disini itu ada alat nah dengan misal Quinza mengupas mangga menggunakan pisau yang sangat tajam nah selanjutnya konjungsi subordinatif cara nah ini ada kata tanpa nah selanjutnya ada subordinatif komplementasi nah ini bahwa konjungsi subordinatif atribut nah disini konjungsinya atau kata hubungnya yaitu yang konjungsi subordinatif perbandingan sama dengan nah kemudian ada konjungsi antarkalimat merangkai dua kalimat tetapi masing-masing berdiri sendiri nah ada yang mau ditanyakan mengenai kata hubung tidak tidak paham ya paham paham ya coba tugas kalian nanti buat kalimat kalian membuat kalimat di LKS kalian ini masih ada spasinya ya ini kan masih ada yang kosong ya iya kan coba nanti kalian buat kalimat coba misal kalimat dengan kata sejak nah konjungsi sejak sejak tadi pagi nah kalian belajar membuat kalimat menggunakan konjungsi yang ada di LKS kalian jadi pertemuan besok ibu mau mengecek yang tidak membuat siapa ya ya membuat kalimat menggunakan konjungsi yang ada di LKS mu ya oke ya tak tulisi loh ya di LKS ibu anak-anak membuat kalimat membuat kalimat dengan konjungsi pertemuan hari Senin kan ada jamnya ibu ya nah ibu Senin mau ngecek kalian membuat atau tidak nanti ibu bisa saja meminta kalian untuk membacakan kalimat yang sudah kalian buat paham tugasnya paham 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 ya paham paham nah minggu depan ini sudah jam 11 ya ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu 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 Terima kasih.